Oke, sekarang saya mau lihat ini ke teman-teman, isi dari interior Kino Truck Howo Hohan N5G ya, 380, 6x4 sleeper, traktor head, jadi kita mulai dari footstep, ini footstepnya dia, bahannya stainless, ini ada plamik laturnya, ini ada footstep tambahannya, dia besi, terus untuk door trimnya, seperti ini dia, ada cup powder, door trimnya full plastik, dengan kombinasi warna hitam, chrome, silver, dan beige ya, itu ada intake, terus ada door handle chrome, ada pegangan pintu juga, ada kaca aktif, sudah pakai power window, dan disini bisa dilihat juga, ada pedal gas ya, pedal gas, pedal rem sama pedal coupling, karena dia pakai transmisi 12 speed, ini ada hand grip, ini ada hand grip juga, terus ada jog, dia sudah pakai angin, bisa maju mundur, ini bisa atur kekerasan, atur angin, ini juga sama, ini untuk naik turun ke leher, terus itu ada lombar support, sekarang kita coba naik ke atas, oh iya, nggak lupa, ini ada untuk buka cup depan ya, ini untuk buka kunci setir, biar bisa diatur, naik turun maju mundur, nah, ini dia interior, utamanya, utamanya, utamanya dari setir, dia palang 4, ada cruise control, ya, speed limiter juga, ada logo chain ATC, ada klakson, ini kosong, ini ada kisi kisi AC, ada power window, sama door lock, ini untuk instrument cluster, dia ada MID, ada angin ya, untuk angin, disitu ada solar, ada speedometer, ada untuk tekanan oli, tekanan potase aki, sama RPM ya, terus disini ada untuk exhaust brake ya, ini exhaust brake, ini untuk rotator, ini dummy, ini rotator lagi, ini untuk lampu kerja belakang, dummy, ini, inter-wheel, ini smoke regulator, ini warning to think cabin, ini untuk heater solar, dummy tombol, ini untuk ngatur, ini ya, tinggi sorot lampu, ada hazard, ada multimedia, ini dia, tip ya, bisa wifi, bisa bluetooth, lengkap ya, dia layar full, TFT, disini ada AC, sudah digital, bisa auto, ini ada MI tombol, untuk setelan lampunya seperti itu, setelannya MAN ya, lengkap, sudah bisa auto, ini untuk tuasnya bisa klakson ya, ada wiper, juga bisa intermittent, bisa, untuk ngatur lampu, sama atur lampu sen, dan disini ada untuk exhaust brake, tambahan sama untuk retarder, retardernya 5 level ya, kayak Eropaan, disini juga ada asbak, ini laci kebuka ya, ini ada USB ya, USB, ini power outlet, ini ada cup powder, laci kebuka, ini ada laci ketutup, ada kis-kisih AC, ini door trimnya plastik ya, plastik, ada list chrome-nya juga, itu ada untuk securing ya, bagian kernet, disitu karpet kernetnya, ini untuk jokernet, jendela aktif, ini bagian atapnya, dia blue-drew, ini lampu tengah, ini lampu tengah, dia, saya alapkan kayaknya, disini ada dummy space, itu laci kebuka sedikit ya, sama ada sunfizer tambahan, disini, ada laci kebuka juga, dia, lakograf-nya nggak ada, terus apa lagi, ada laci kebuka, ini untuk lantainya, untuk keburan mesin maksudnya, gear lever, seperti ini, dia modelnya kayak punya MAN, ada 8 speed, berarti 16 speed ya, terus ini ada untuk rem, trailer, ini rem kepala, demi tombol, laci kebuka, disini ada laci, laci kecil tuh ya, ini untuk jokernya, dia cukup tipis, itu space dan tempat tidur ya, ada kaca aktif, kaca aktif belakang, itu ada dua buah rel untuk tirai, ini bagian belakang, sebelah kanan, oke, mungkin sekian dulu, untuk ke walk around, dari interior, Sino, Terkrawo, NX 360, traktor head, 6x4 sleeper ya, hingga PT Emas, terima kasih sebelum nonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,